Hai, gue Budi Assalamualaikum teman-teman Budi, apa kabar? Di video kali ini gue mau nyobain salah satu menu baru dari McDonald's Gak baru-baru banget sih, tapi ya baru-baru ini diluncurkannya Yaitu Taste of Japan Series Nah di Taste of Japan Series ini ada 3 macam burger Yang pertama, Max Spicy Yakiniku Burger Terus ada Beef Yakiniku Tamago Burger Sama Fish Fillet Yakiniku Ini deh yang bener nih Nah yang bakal gue cobain salah satunya aja yaitu Max Spicy Yakiniku Burger Karena gue paling suka sama Max Spicy ini Jadi dia tuh dasarnya sebenarnya basicnya itu tuh Max Spicy Cuman ditambahin sayur-sayuran lalu bunnya itu rotinya tuh agak beda Segera kita makan nih Tapi sebelum video ini kita lanjutkan Nah gue mau minta tolong nih buat kalian yang belum subscribe dan baru pertama kali mampir di channel ini Subscribe ya di tanda air itu Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang mudah-mudahan berguna dan menghibur untuk kita semua Nah gue hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima Terima kasih Oke segera kita makan burgernya Ini dia burgernya Nah Ini teman-teman budi Tuh Jadi Ini mirip sih sama yang di iklan-iklankan Udah gak sabar Nah Hari ini kita minumnya Teh kotak sosre Ini botol sih Tapi dalam kotak Oke Lanjut Tara Kita lihat dulu penampakan burgernya Jadi Tuh Seperti yang kalian lihat Dia tuh bahannya warnanya putih Terus di atasnya itu ada Ini Sini Wijan Wijan hitam ya Terus Kalau dibuka Tuh Jadi Ada norinya Tuh Gue udah Udah Pengen Take a bite aja Ada norinya Terus ini si Make spicy chicken itu Kemudian ada sayuran Dan ini nih Saus khusus Baiklah Kita Segera makan burger ini Bagaimana rasanya Sebelum makan Mari kita berdoa Sampai 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 Jawan selamat menikmati 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 terakhir 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 terakhir